Zahirudin ini tiba-tiba memergoki Nursiah menemui seorang laki-laki. Pada awalnya, dia tidak mengetahui siapa sosok laki-laki tersebut. Namun karena penasaran, dia mencoba memperhatikan lebih teliti. Setelah dia lihat, ternyata sosok laki-laki tersebut yang tengah bersama Nursiah kekasihnya adalah ayahnya sendiri, Syahrudin. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2020, tepatnya di Balikpapan. Mengisahkan tentang seorang laki-laki yang dengan tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri yang sudah berstatus sebagai seorang janda. Lantaran, kekasihnya ini berhianat dan menikahi ayah dari lelaki tersebut. Wah, ini benar-benar cerita yang rumit ya Sobat. Niat awal laki-laki itu hanya ingin melampiaskan rasa kecewanya kepada sang ayah. Namun karena beberapa alasan lain, akhirnya membuat dia dengan terpaksa melakukan aksi keji kepada sang kekasih. Mungkin kalian penasaran bagaimana kasus rumit ini bisa terjadi? Mari sama-sama kita bahas secara lengkap di Katapena. Saudara diduga sakit hati karena pujaan hati memilih nikah dengan sang ayah Zahirudin, pemuda, pengangguran tega, membuat kasih sekaligus ibu tirinya dengan sembilan tukang. Tersangka berhasil dibekuk petugas jahatan raspor resta Balikpapan kurang dari 12 jam. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Jalan Siaga, RT24 Kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Kota, ada seorang wanita yang bernama Nursiah yang sudah menginjak usia 33 tahun. Di usianya tersebut, dia sudah menikah dengan seorang laki-laki yang identitasnya tidak disebutkan. Dari hasil pernikahannya tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak. Ketika kisah ini terjadi, ketiga anak mereka masing-masing sudah duduk di bangku sekolah. Anaknya yang paling tua itu masih kelas 1 SMP dan dua anaknya yang lain itu masih SD. Sejak statusnya menjadi seorang janda dan hidup di dalam kesulitan, Nursiah ini ternyata tidak pernah menyerah. Yang mana setelah bercerai, dia menjadi lebih fokus untuk bekerja di sebuah salon kencantikan. Selama dia bekerja di salon tersebut, memang gajinya tidaklah seberapa. Namun, cukup untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Setiap pagi sebelum matahari terbit, dia sudah bangun dan memulai hari dengan mempersiapkan segala kebutuhan anaknya sebelum akhirnya dia berangkat ke salon untuk bekerja. Karena pekerjaannya sangat melelahkan, Nursiah ini tetap menjaga raut wajahnya agar selalu terlihat ceria di hadapan anak-anaknya. Meski di dalam hati, sering sekali dia merasa berat menjalani pekerjaan yang melelahkan tersebut. Namun, meskipun dia sibuk bekerja, Nursiah dikenal sebagai sosok ibu yang bertanggung jawab. Dia penyayang dan dia mengurusi anak-anaknya, bahkan sampai rela melakukan apapun demi kebahagiaan buah hatinya tersebut. Nursiah sadar dia adalah satu-satunya harapan bagi anak-anaknya. Dan dia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Anak-anaknya yang masih kecil namun sudah mengerti kesulitan yang dihadapi oleh sang ibu. Mereka selalu mau membantu Nursiah semampu mereka. Hal tersebut membuat Nursiah sangat bahagia dan merasa bangga kepada anak-anaknya. Tidak jarang, dia terharu melihat anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang berbakti. Lalu di samping itu, keluarga besar Nursiah, terutama sang ayah, sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh Nursiah. Bahkan jika Nursiah sedang sibuk bekerja, dia selalu turut membantu Nursiah untuk menjaga anak-anaknya. Lalu, singkat cerita, tibalah pada suatu hari. Ketika itu, Nursiah sudah merasa lelah dan kesusahan. Dia akhirnya memutuskan untuk mencari penamping hidup agar bisa mengisi kekosongan hatinya, serta bisa membantu dia dalam urusan finansial. Pada saat itu, entah bagaimana detailnya, dia akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Zahiruddin. Usia dari Zahiruddin ini adalah 33 tahun, tidak jauh berbeda dengan usia Nursiah. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai hubungan Nursiah dan Zahiruddin, kita bahas sedikit tentang latar belakang Zahiruddin ini. Jadi sobat, Zahiruddin ini merupakan seorang warga Jalan Siaga RT24, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Dia adalah seorang laki-laki yang temperamen alias mudah marah. Di dalam kesehariannya, dia ini terlihat seperti seorang berandalan yang sok gagah. Hal tersebut ternyata dipengaruhi karena Zahiruddin ini adalah seorang pecandu narkotika. Dan dia biasa mendapatkan narkotika yang dia pakai dari seorang teman yang bernama Isman. Dan biasanya, dia membelinya di daerah gunung yang ada di Balikpapan, yang merupakan tempat persembunyian dari Isman. Di sana, dia dengan bebas mendapatkan narkotika yang dia butuhkan dari si bandar tersebut. Di dalam kesehariannya, Zahiruddin ini memiliki penampilan yang urakan dengan rambut yang acak-acakan. Wajahnya tampak lelah dan berkerut. Penampilannya benar-benar seperti orang yang stres. Pakainya lusuh, tidak pernah rapi. Dengan penampilan seperti itu, entah apa yang sebenarnya yang ada di dalam fikiran Nursiah, sehingga dia bisa terpikat kepada Zahiruddin ini. Padahal, secara penampilan, Nursiah memiliki perawakan yang cantik. Dan dengan kecantikannya tersebut, dia bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada Zahiruddin. Namun, namanya juga cinta. Nursiah tidak peduli dengan penampilan fisik dari Zahiruddin. Yang mana, singkat cerita, setelah mereka dekat, kemudian mereka pun menjalin hubungan asmara. Mereka sempat melakukan pertemuan beberapa kali. Dan setelah pertemuan tersebut, mereka pun memutuskan untuk lebih serius dalam berpacaran. Di saat itu, hubungan mereka berjalan cukup lama. Bahkan sampai menginjak sembilan bulan lamanya. Selama mereka menjalin hubungan, Nursiah sering sekali diajak oleh Zahiruddin untuk datang ke rumahnya. Zahiruddin dengan senang hati memperkenalkan Nursiah kepada sang ayah. Ayahnya bernama Syahruddin. Pada saat Zahiruddin ini memperkenalkan kekasihnya Nursiah kepada Syahruddin, ternyata Syahruddin sangat senang dia tampak setuju dengan hubungan anaknya tersebut. Lalu merasa hubungannya disetujui oleh sang ayah. Makanya, sejak saat itu, Zahiruddin jadi lebih berani dan sering membawa Nursiah ini untuk main ke rumahnya. Lalu, pada saat itu, entah apa yang ada di pikiran Syahruddin, ayah dari Zahiruddin. Tiba-tiba, semakin Nursiah ini sering datang ke kediaman mereka, Syahruddin justru meniatkan sesuatu yang licik, yaitu karena dia sudah lama tidak memiliki istri, dia tiba-tiba jadi tertarik kepada kekasih anaknya tersebut, yaitu Nursiah. Namun di dalam kejadian ini, entah siapa yang lebih dahulu memberikan peluang. Namun yang jelas, ketika Nursiah datang ke kediaman mereka, ayah dari Zahiruddin, yaitu Syahruddin, langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati Nursiah. Dia bahkan sampai berani berduaan dengan Nursiah. Mulailah di saat itu, Nursiah berselingkuh dengan ayah dari pacarnya sendiri. Hari demi hari, hubungan perselingkuhan Nursiah dengan Syahruddin semakin berjalan mulus. Sampai-sampai, dari beberapa media yang menginformasikan, mereka berdua sudah menikah siri. Bisa kebayang ya sobat, pacar dari Zahiruddin, dinikahi secara sirih oleh ayahnya sendiri, yaitu Syahruddin. Pada awalnya, rahasia hubungan gelap mereka ini terjaga dengan baik. Singkat cerita, tibalah pada suatu waktu, Zahiruddin, yang sebenarnya mulai mencurigai, kalau Nursiah ini berselingkuh di belakangnya, mulai berencana untuk mencoba mencari tahu, dia ingin mengikuti keseharian kekasihnya tersebut. Yang mana pada akhirnya, tibalah pada suatu hari, Zahiruddin mencoba untuk membuntuti Nursiah. Pada saat dia membuntuti Nursiah, Zahiruddin ini tiba-tiba memergoki Nursiah menemui seorang laki-laki. Pada awalnya, dia tidak mengetahui siapa sosok laki-laki tersebut. Namun karena penasaran, dia mencoba memperhatikan lebih teliti. Setelah dia lihat, ternyata sosok laki-laki tersebut, yang tengah bersama Nursiah kekasihnya, adalah ayahnya sendiri, Syahruddin. Lalu, pada saat itu, Zahiruddin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat bahwa Syahruddin dan Nursiah tampak sangat mesra. Bukan seperti hubungan biasa. Bahkan, jauh lebih mesra dibandingkan hubungan antara dia dengan Nursiah. Zahiruddin tidak bisa menahan emosinya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Malam itu, Zahiruddin segera bergegas kembali ke rumah dengan perasaan hati yang hancur. Dia merasa dihianati. Dia merasa diinjak-injak oleh dua orang yang paling dekat dengannya, yaitu kekasihnya serta ayah kandungnya sendiri. Di malam itu, pikiran Zahiruddin semakin lama, semakin tidak karuan. Rasa sakit hatinya mulai berubah menjadi dendam. Dia dendam terhadap Nursiah dan juga terhadap ayahnya Syahruddin. Di saat itu, dia benar-benar merasa emosi dan dia merasa terhina, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Amarahnya tersebut, membuat Zahiruddin akhirnya merencanakan sesuatu yang benar-benar keji. Dia ingin membalas dendam kepada kekasihnya serta sang ayah. Fikiran kejinya itu benar-benar di luar batas. Dia sampai terfikir ingin menghabisi nyawa ayahnya. Namun, di saat itu dia masih merasa bingung harus melakukan cara apa untuk menghabisi nyawa sang ayah. Dia pun mencoba mencari cara memikirkan segala ide untuk bisa membuat Nursiah juga merasakan sakit yang sama seperti yang dia rasakan. Hari demi hari dilalui oleh Zahiruddin. Di saat itu, dia masih berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Dia masih menyembunyikan semuanya di hadapan kekasihnya Nursiah. Namun, semakin dia menahan perasaan tersebut, semakin dia frustasi. Dan di dalam keadaan seperti itu, salah satu cara untuk menenangkan diri adalah dengan mengkonsumsi narkotika. Hingga pada akhirnya, pengaruh dari narkotika tersebut membuat dia kemudian memutuskan dengan nekat segera melakukan sesuatu yang benar-benar kejam. Singkat ceritanya, tibalah pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Dia mulai berniat untuk menanyakan hubungan Nursiah dengan sang ayah yang selama ini, dia pendam-pendam. Dia niatnya ingin bertanya langsung kepada ayahnya terlebih dahulu. Maksudnya, dia hanya ingin kejujuran dari sang ayah. Jika memang sang ayah benar-benar suka kepada Nursiah, ya harusnya, sang ayah jujur kepada Zahiruddin. Bukannya malah main belakang. Namun pada saat itu, ketika dia mencoba untuk menemui ayahnya, ternyata ayahnya tidak ada di tempat. Yang mana hal tersebut, membuat dia semakin berpikir liar. Dia berpikir bahwa mungkin saja ayahnya sedang ada di rumah Nursiah. Lalu, karena fikiran tersebutlah, jadinya, sekitar pukul 13.30, Zahiruddin pun pergi ke kediaman Nursiah dengan maksud menanyakan keberadaan dari Syahruddin ayahnya. Singkat cerita, tibalah Zahiruddin di kediaman Nursiah. Kondisi rumah Nursiah di saat itu sedang sepi. Rumah tersebut, ciri-cirinya, berbahan dasar kayu dan terdiri dari dua lantai dengan pintu yang berbeda. Khusus di lantai dua merupakan tempat tinggal Nursiah yang mana juga memiliki akses tangga sendiri sehingga bagi warga yang bertamu bisa leluasa keluar masuk ke rumah tersebut. Pada saat Zahiruddin ini datang ke kediaman Nursiah dan melihat kondisi rumah tersebut sangat sepi, dia langsung saja dengan lancang masuk ke dalam rumah Nursiah tanpa permisi. Pada saat itu, Nursiah merasa heran. Dia melihat kekasihnya datang secara tiba-tiba yang mana atas kedatangannya tersebut, Nursiah mempersilahkan Zahiruddin untuk langsung masuk ke dalam rumah. Di saat itu, Zahiruddin terlihat celingak-celinguk semacam sedang mencari seseorang. Namun di sana, dia tidak mendapatkan orang yang dia cari, yaitu Syahruddin, sang ayah. Lalu Nursiah yang melihat Zahiruddin langsung bertanya, mau cari siapa? Katanya. Lalu tiba-tiba, dijawablah oleh Zahiruddin. Mana ayahku? Ada di sini kan? Tanya Zahiruddin. Lalu Nursiah berpura-pura kaget. Dia bertanya, Hah? Maksudmu apa? Ngapain ayahmu ada di sini? Jawab Nursiah, yang di saat itu mencoba untuk bersikap lugu. Lalu, Zahiruddin tidak percaya begitu saja. Dia pun menjawab, Alah, kamu ini gak usah pura-pura bego. Pura-pura gak tahu. Aku tahu ya, kalau kamu selama ini main di belakang aku sama ayahku, ucap Zahiruddin dengan nada yang sedikit meningi. Mendengar perkataan tersebut, Nursiah terlihat menjadi grogi. Dia di saat itu terus mengelak dan mencoba membela diri serta juga sesekali membela ayah dari Zahiruddin. Sikap Nursiah terlihat seperti sedang menyembunyikan keberadaan dari Syahruddin. Namun ternyata, hal tersebut justru membuat Zahiruddin semakin murka kepadanya. Yang tadinya, dia berniat hanya ingin mencari ayahnya. Lalu, tiba-tiba, dia mulai kepikiran untuk sekaligus menghabisi nyawa kekasihnya tersebut, Nursiah. Dengan emosi yang membara, Zahiruddin pun langsung saja menarik rambut Nursiah dan kepala Nursiah dibenturkan ke dinding sebanyak berkali-kali. Pada saat itu, Nursiah yang kaget, dia sempat berteriak dan meminta tolong. Namun, tidak lama setelah dia berteriak, Zahiruddin yang ketakutan kembali membenturkan kepala Nursiah dengan sangat keras. Niatnya, dia ingin membuat Nursiah tidak sadarkan diri agar berhenti berteriak. Lalu, benturan keras tersebut benar-benar membuat Nursiah akhirnya tidak sadarkan diri. Lalu tidak hanya itu, Sobat. Zahiruddin yang masih belum puas, ternyata sedari awal sudah menyiapkan sebilah senjata tajam. Dia tiba-tiba dengan gelap mata langsung menikamkan senjata tajam tersebut ke arah beberapa bagian tubuh Nursiah sebanyak berkali-kali. Di saat itu, Nursiah mengalami luka yang sangat mengerikan akibat tikaman senjata tajam tersebut. Tubuh Nursiah mengeluarkan banyak sekali cairan merah dan akibat dari kehabisan cairan merah di tubuhnya, Nursiah pun tewas di tempat kejadian. Pada saat itu, cairan merah tersebut berlemuran di mana-mana. Zahiruddin benar-benar tidak merasa kasihan melihat kondisi Nursiah. Setelah dia puas melakukan aksinya, Zahiruddin pun langsung saja pergi meninggalkan kediaman Nursiah. Pada saat itu, dia memilih untuk melarikan diri ke kawasan Karanganyar balik Papan Barat untuk kemudian ingin menyeberang ke kawasan Penajam Pasir Utara. Lalu sementara itu, para tetangga rumah Nursiah yang mana rumah mereka itu saling berdempetan, tiba-tiba merasa curiga. Mereka sempat mendengar adanya suara benturan di tembok mereka yang menyatu dengan rumah Nursiah. Mereka mendengar benturan tersebut cukup keras dan dilakukan secara berulang-ulang. Namun di saat itu, tetangganya sangat ketakutan untuk datang ke rumah Nursiah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada akhirnya, tetangga tersebut mencoba untuk memberanikan diri menghubungi ketua RT yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Tidak lama setelah laporan tersebut, pihak RT pun langsung saja mengambil tindakan. Ketua RT langsung menghampiri rumah yang dimaksud dan sesampainya di sana, ketua RT yang didampingi oleh warga sekitar mencoba untuk memanggil Nursiah. Namun pada saat dipanggil, ternyata Nursiah tidak kunjung keluar dari rumahnya. Yang mana hal ini membuat warga dan ketua RT mengambil tindakan lain. Ketua RT tersebut memberanikan diri untuk membuka pintu rumah Nursiah dan langsung masuk ke dalamnya. Pada saat mereka mencoba untuk membuka pintu tersebut dan sampai akhirnya pintu itu terbuka, betapa terkejutnya si ketua RT melihat orang yang mereka cari yaitu Nursiah sudah dalam keadaan tengkurap serta berlumuran cairan merah di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, ketua RT dan warga yang lain sontak berteriak dengan sangat keras. Pada saat itu, warga sekitar pun langsung berupaya melakukan pertolongan dengan mengevakuasi jasad Nursiah lalu dibawa ke RSUD beriman Gunung Malang untuk mendapatkan penanganan. Namun sayangnya, tidak berlangsung lama sampai di rumah sakit, Nursiah sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahkan jauh sebelum Nursiah ini dibawa ke rumah sakit. Mendapati kenyataan kalau Nursiah ini sudah meninggal dunia, ketua RT pun langsung saja menghubungi pihak kepolisian untuk selanjutnya menindak lanjuti kejadian tersebut. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung saja datang ke TKP untuk memeriksa dan melakukan penyelidikan serta mengumpulkan barang-barang bukti yang akan diputuhkan dalam investigasi nanti. Dan tidak hanya itu, pihak kepolisian juga melakukan interogasi kepada beberapa orang warga untuk mendapatkan informasi. Beberapa sampel didapat dari TKP, kemudian sampel-sampel tersebut diperiksa oleh tim forensik. Dan setelah beberapa waktu diperiksa, akhirnya hasil menunjukkan bahwa nama pelaku mengarah kepada seorang pria yang dikatakan merupakan kekasih dari korban Nursia. Nama dari pelaku tersebut adalah Zahiruddin. Yang tidak lain, merupakan kekasih dari Nursia sendiri. Hal tersebut juga dicocokkan dari keterangan yang diberikan oleh beberapa warga. Dan dari keterangan tersebut, selanjutnya, pihak kepolisian menyusun strategi untuk menangkap si pelaku Zahiruddin. Yang mana pada saat itu, polisi terlebih dahulu mendatangi kediaman dari Zahiruddin. Namun tampaknya, pada saat polisi datang, mereka tidak mendapati adanya Zahiruddin di dalam rumah tersebut. Polisi juga langsung saja melakukan pengejaran lebih luas. Yang mana, mereka meminta beberapa aparat di daerah lain untuk ikut serta dalam membantu melakukan pengejaran serta penangkapan. Dan hal ini, atas koordinasi dan kerjasama yang baik, akhirnya, polisi dari tim beruang hitam Polresta Balikpapan berhasil menangkap dan mengamankan Zahiruddin yang mana dia langsung dibawa ke kantor polisi. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, Zahiruddin memang masih dalam pengaruh narkotika yang mana saat ditangkap, dia nekat mengancam petugas dan pada saat itu, pihak kepolisian juga menghadiahi timah panas di bagian kakinya. Lalu, singkat cerita, setelah Zahiruddin ditangkap oleh pihak kepolisian, Zahiruddin pun mengaku bahwa dialah yang menghabisi kekasihnya lantaran sakit hati kepada sang kekasih yang memilih untuk berselingkuh. Lalu, yang membuat dia semakin kesal karena ternyata sang kekasih bahkan sudah menikah dengan pria lain dan pria tersebut adalah ayah dari Zahiruddin sendiri. Lalu, beruntung bagi Zahiruddin, ayah dari Zahiruddin, dia yang seharusnya menjadi salah satu target, namun berhasil selamat dari tindakan keji yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Dan, atas perbuatannya, Zahiruddin pun dikenakan dengan pasal 340 KUHP yang mana di dalamnya menyatakan, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pemb... dengan rencana dengan pidana m... atau pidana penjara seumur hidup atau yang terakhir selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Lalu, jasad dari korban selesai diotopsi, akhirnya dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Itu dia, sobat. Cerita dari Zahiruddin yang kekasihnya direbut oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama Syahruddin dan akhirnya kasus ini berubah menjadi kasus yang sangat mengerikan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.